Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa hari ini, Satreskrim Polres Metro Depok akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa sastra Rusia Universitas Indonesia. Polres Metro Depok menjadwalkan rekonstruksi berlangsung pukul 10 di kamar kos korban di Jalan Palakali, Kukusan, Beji, Kota Depok. Pemirsa hari ini, Satreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengonfirmasi bahwa rekonstruksi hanya akan dihadiri paman korban. Sebenarnya, kedua orang tua korban tidak. Selain pihak keluarga korban, rekonstruksi juga akan disaksikan ke jari Depok, termasuk jaksa peneliti, mengingat perannya dalam sistem peradilan pidana sebagai pengendali perkara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Pemirsa kita bergabung dengan rekan Lis Pratiwi, yang saat ini sudah berada di lokasi rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa UI di Depok, Jawa Barat. Lis, bagaimana proses rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut? Apa saja yang berusaha digali oleh polisi dalam rekonstruksi ini? Ya, Naila, tampak di belakang saya adalah tempat kejadian perkara dari kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Nafal Zidan. Tampak kos-kosan yang berada di Jalan Palakali, kukusan BG Depok, Jawa Barat ini, sepi. Terlihat bahwa kosan dua lantai ini memang tidak tampak aktivitas, namun menurut keterangan dari warga sekitar, masih ada sejumlah penghuni kosan yang tinggal di lokasi ini. Dari keterangan polisi bahwa rencananya rekonstruksi akan dimulai pada pukul 10 pagi, meski demikian hingga saat ini belum ada petugas dari kepolisian yang bersiaga di sekitar lokasi atau memulai jalannya proses rekonstruksi tersebut. Kendati demikian dipastikan bahwa nanti rekonstruksi akan tetap berlangsung dan dihadiri pula oleh kerabat dari korban. Diketahui bahwa sebelumnya kejadian pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia ini terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023. Pada saat itu korban Muhammad Navel Zidane dibunuh oleh seniornya, yang juga dari Sastra Rusia Universitas Indonesia, Altafasalia Adnika Basya, yang kemudian jenazahnya baru ditemukan dua hari kemudian pada tanggal 4 Agustus 2023. Penemuan jenazah ini bermula dari kecurigaan keluarga yang tidak bisa menghubungi korban selama dua hari, sehingga meminta kerabatnya di Jakarta untuk mengecek langsung ke lokasi ini dan ditemukanlah jenazah korban di bawah tempat tidurnya dalam bungkusan atau dibalut oleh plastik sampah. Dan sementara itu pelaku Altaf yang juga mahasiswa Universitas Indonesia langsung ditangkap pada hari yang sama dengan jenazah korban ditemukan. Kendati kasus ini sudah berlangsung hampir tiga minggu dan sudah ada pelaku yang ditetapkan, namun polisi memang baru akan melakukan rekonstruksi pada hari ini. Ada sejumlah hal yang nantinya akan kembali dipertegas karena rekonstruksi ini untuk melihat detail dari kejadian pembunuhan tersebut termasuk aksi yang dilakukan oleh tersangka. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, tampak pula jika di belakang saya terlihat ada gerbang berwarna biru muda. Pada hari kejadian, tepatnya tanggal 2 Agustus, tampak bahwa pelaku dan korban tiba di lokasi ini sekitar pukul 16.28 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV, di sisi dalam tampak bahwa pelaku ini sempat melihat-lihat situasi begitu tiba di dalam area TKP, kemudian ia sempat keluar kembali. Menurut keterangan dari polisi bahwa pelaku ini menyimpan alat kejahatannya berupa pisau lipat di dalam jog motornya dan ia keluar kembali untuk membuka jog motornya dan diduga mengambil barang bukti tersebut. Kemudian pada saat berada di dalam korban dan pelaku ini di dalam kamar kosan korban juga sempat berbincang-bincang dan pada saat akan pulang justru pelaku melakukan aksinya yang menurut keterangan dari pelaku diduga karena masalah ekonomi dan terjerat pinjaman online. Oleh karenanya nanti rekonstruksi yang akan digelar pada hari ini kemungkinan besar akan meneliti dan juga menjelaskan kembali detail-detail dari kejadian tersebut seperti apa yang terekam di CCTV dan juga apa saja yang dilakukan oleh korban dan pelaku sesaat sebelum kejadian karena memang di lokasi ini sendiri ini tidak hanya penghuni kos namun penjaga kosan juga turut tinggal di lokasi namun menurut keterangan dari saksi tidak mendengar adanya suara yang mencurigakan sehingga nanti akan diteliti lebih jauh, akan dijabarkan dalam rekonstruksi sebenarnya seperti apa dan apa saja yang dilakukan pada saat kejadian tersebut. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio. Liz Pratwi melaporkan dari lokasi rekonstruksi. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.